Udah lama banget semenjak aku terakhir kali nanam kentang ini guys Aku akan harvestin dulu soalnya aku butuh uang Oke jadi ini udah aku tanemin lagi semuanya Sekarang aku akan jual di shop Oke kita dapet lumayan banyak Kita liat berapa hasilnya 35.000 Oh boy kita akan jadi kaya lagi oke Kita kembali menanam kentang Eits tapi jangan salah guys Bukan kita yang menanam kentang Aku udah muak dengan menanam kentang oke Jadi bagaimana kalau misalnya kita malet nanam kentang Tapi kita pengen cepet kaya Bener sekali Perbudakan Jadi seperti yang kalian liat ini adalah villager breederku yang dulu Tapi ini tidak berhasil Soalnya villagernya tetap masuk ke dalam batch ini Jadi ini gak berhasil gitu Jadi ini kita akan hancurin semuanya Aku udah gak memerlukan ini Soalnya aku udah punya tempat reproduksi yang baru Tempat ini akan kurubah menjadi tempat perbudakan kita guys Oke jadi ini bagian bawahnya udah aku hancurin semuanya Sekarang rencananya itu adalah gini guys Jadi kita masukin farmer salah satu kesini Terus kita nanti kasih villager salah satu disini Nanti farmernya bakalan nge-harvest potato ini Terus ngelempar ke villager yang disebelah sini Terus disini bakalan kecegat oleh minecart with hopper Terus dibawa ke bawah sini Dan kita masukin ke chest gitu Itu rencananya guys Itu rencanaku yang tidak mungkin gagal Oh iya guys aku ingat ada sesuatu yang lucu disini guys Kalian liat ini Kan villagernya semuanya tidur ya Kita lempar kentang disini Dan Lihat ini Oke mantap Kalian mau lagi Kalian mau lagi Misalnya disini Dan dia bakal Lihat ini Wow Oh jangan diambil kamu lah Instinknya para villager ini Terhadap kentang masih sangat kuat guys Jadi pertama-tama kita akan membuat tempatnya villagernya dulu guys Kita akan membuat tempat villager di atas sini Jadi kita harus pergi ke atas dulu Dan disini kita tidak memerlukan trapdoor yang bawah Kita hanya perlu trapdoor yang atas guys Pastikan trapdoornya itu ada di bloknya yang sebelah sini Blok kaca ini Terus kita akan lanjutin dua gini Kita masukin gini Di bawah sini kita akan kasih brick Terus kita kasih glass di bawahnya sini guys Terus kita akan pasang chestnya di bawah sini Dan kita kasih hopper mengarah ke chestnya sini Dari atas kita akan kasih hopper lagi seperti ini Terus di atasnya hopper ini Kita akan kasih minecart with hopper guys Jadi kita akan butuh rail kita taruh di atasnya sini Terus kita kasih minecart with hopper Oke seperti itu Dan kita akan hancurin minecartnya doang guys Bentar Ini harus kita giniin guys Jadi kita kasih trapdoor disini Kita kasih rail disini Bentar ini kita hancurin dulu yang atas Kita kasih rail terus kita kasih minecart with hopper Dan kita akan hancurin trapdoornya Bam seperti itu Dan kita akan lanjutin dengan cara kita menaruh rail lagi di sebelah sini Terus kita kasih minecart with hopper lagi Terus kita hancurin Boom dan dia bakalan di bawahnya sini Persis guys Jadi ini bakalan lurus Jangan sampai ini didorong Soalnya kalau misalnya itu didorong Hoppernya tidak akan bekerja Jadi hati-hati jangan sampai kedorong ini Dan sekarang kita akan kasih trapdoor di atas sini Sekarang kita akan kasih glass lagi di sebelah sini Dan kita akan kasih glass lagi di sebelah sini Seperti ini Dan sekarang kita akan memerlukan bell di sebelah sini Kita butuh bell Jadi aku nggak tahu gimana caranya dapetin bell Tapi kayaknya villager itu ngetrade bell deh Jadi kita akan sun swap bonana Oh lihat deh nih Pak bonana mau punya banyak bell Berarti dia pasti punya Hehehehe Wow kita mendapat bell kita Oke jadi ini adalah tempat villager kita Sekarang kita hanya perlu memasukkan villager ke arah sini Dan kita perlu memasukkan farmer ke dalam sana oke Jadi kita akan Apakah ada sukarelawan yang mau masuk ke dalam perbudakanku Ayo sini semuanya Ayo apakah ada yang mau masuk Mama mama jangan tinggalkan aku Maafkan aku nak tapi mamamu harus pergi sekarang Maafkan aku tapi mamamu harus pergi oke Masuk Masuk ke dalam sini Terima kasih Tinggalkan anakmu Anakmu akan ada di tangan yang tepat oke Anakku please jangan tinggalkan aku Wow sungguh kisah yang sangat tragic guys Please biarkan aku bertemu dengan anakku please Mama mama Oh my god Aku adalah orang yang sangat jahat Oke sekarang aku akan membutuhkan sukarelawan untuk jadi petani Apakah anda yang mau atau anda yang mau Istriku biarkan aku saja Jangan suamiku jangan tinggalkan aku sendirian Anak kita masih kecil Lihat ini tiga anak kita masih kecil Maafkan aku istriku tapi aku harus melakukan ini demi kita Demi keluarga kita Ah suamiku jangan bawa suamiku please No istriku Eh kau dengarkan aku Kalau misalnya kamu mau bertemu dengan istrimu lagi Kamu harus bekerja giat Kalau duitku udah 5 juta Aku akan biarkan kamu bertemu dengan istrimu Apa kamu mengerti Oke guys jadi beginilah caranya membuat otomatik potato farm Tapi ini baru satu tingkat Kita bisa menaikkannya hingga tingkat maksimal Tapi mungkin untuk sekarang aku akan bikin tingkat tingkat Atau berapa tingkat gitu Dan kita harus membuatnya sama seperti tingkat pertama Jadi ayo kita bikin sekarang Oke jadi ini apa aja yang kita butuhin Kita akan butuh dirt Kita akan butuh stairs Oh iya glowstone Bentar simpenan glowstone ku berapa sih? 19 No gak akan cukup Tapi jangan khawatir aku punya solusinya Banyak orang yang tidak tahu Kalau misalnya di nether kita bisa mendapatkan glowstone Maksudku di sunset sempi nethernya ya Kita bisa lihat ke atas sini dan kita bisa Lihat itu Itu semua glowstone Itu semua glowstone Eh ini ada pilarnya apa ini mungkin si axelik kali ya Oke kita akan coba bikin Oke kayaknya itu ada di atas Sudahan Jadi kita akan coba naik Yeay Naik naik ke atas nether Tinggi 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 sekali Eh Eh what 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 Apa-apaan itu woy What No Apa-apaan itu woy Kok aku jadi turun gini apa-apaan woy Mungkin itu kita dihalangin gitu Sama si nethernya gini Kalau misalnya kita pakai scaffolding Aku gak tahu Kita coba naik ke pilarnya yang cobblestonnya Kita akan coba naik scaffolding dulu Sampai ke atasnya pilar cobblestone Mungkin kita bisa bikin kalau misalnya dari cobblestone gitu Eh Oke kita coba pop 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 Terus kita Ah no 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 Oke Oke mungkin disini aku bisa mendapatkan netherrack Thank you Ow Please Please aku gak punya bow Oh ini aku punya Mati kau Oke, jadi aku bisa naik ke sini mungkin Wait, 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 wait No, no 124 level Aku cinta Nether Sunset SMP Wow, aku sangat mencintai Nether Sunset SMP Yeay Oke, berarti kita nggak bisa dapetin glowstone di sini Aku kira aku menemukan lifehack Ternyata tidak You know what? Aku nggak peduli Kita akan bikin dari bahan seadanya Soalnya aku miskin Jadi pada saat aku membangun nantai 2-nya Aku memutuskan untuk melihat hasil kentangku Dan hasilnya benar-benar mengejutkan Oke, ini berapa hasil kentang? No Apa yang salah ini? No Kenapa kok nggak berhasil? Apa-apaan ini? Karena farmku yang sekarang ini nggak berhasil Aku meminta saran ke yang lebih berpengalaman guys Ah, bonanana ke islandku deh Apa-apaan ini woy Tadi nggak bisa ngancurin Tapi sekarang waktu aku bawa emas bonana ke sini kok bisa? Farmer-farmer ini membuatku malu Katanya sih kita tinggal lunggu aja Sampai ini bakalan kelempar ke dalam sini Potato-nya gitu Tapi tadi aku udah nunggu seharian Nggak drop apa-apa gitu loh Nggak ada isinya men Jadi sekarang aku akan memperluas farm kentangku ini Sampai tinggi sekali Dan aku harus melakukan banyak hal Lalu aku memasang dirt untuk farmku Dan aku mencangkul coarse dirt menjadi dirt Dan aku menaruh dirt di farmku Lalu aku mencangkul lagi coarse dirtnya Aku melakukan ini berulang-ulang Wow, bahkan Minecraft menghina kenolepanku Dan oke Aku udah bikin 4 lantai So ya, jadi kalau misalnya ini dilihat dari jauh Kita akan bisa lihat Kalau misalnya ini 4 lantai Yeay Ini yang lantai 1, 2, 3-nya Udah aku masukin villager semua Kalian bisa lihat itu Dan ini lantai 3-nya itu Dan ini Sekarang aku tinggal masukin yang lantai 4-nya Berarti aku membutuhkan yang lebih tinggi lagi Jadi ini kita akan kasih rel Masuk sampai sini Kita turunin semuanya disini Oh my god Dan nggak cukup Aku harus ngancurin stairs ini Aku males sekali ngancurin stairs ini Jadi kita akan sambungin ke dalam sini Dan kita akan tangkep yang mana dulu ini Yang ada pekerjaannya nggak apa-apa deh Oh iya Dan aku nggak tahu kenapa kok Yang penggembala para sapi-sapinya tambah banyak Ini aku nggak nggak tahu Kenapa kalian kok mau masuk dalam sapi situ Ih kumuh Oke aku butuh satu Sukarelawan lagi Sepertinya kamu mau ya pak Ayo sini pak Sini pak Masuk Masuk relnya Sip Mantap dia masuk guys Yes Mantap kita dorong Ngapain kamu yang masuk Woi ngapain kamu yang masuk Oke aku akan ganti relnya dulu Biar ini ke farmer aja ya Ini kita ubah dulu Haluannya menjadi masuk ke dalam farmer sini Yeay Kita akan Pop 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 Yes Ayo squidward Kita akan naik ke atas sini Yes Let's go Loh Kok bisa jadi armor dia Oh my god Ini kayaknya nggak bisa rubah lagi deh pekerjaannya deh You know what You know what Masuk lagi Aku akan masukin kamu ke dalam sini Aku nggak peduli Masuk ke dalam rel lagi Aku nggak peduli Cepat masuk ke rel lagi Yes Oh my god Kamu Malah masuk ke sini Aku benci sama villager ini Ini apa yang bisa ngerubah jadi armor Coba Di sini nggak ada sesuatu yang Oh aku tau Ini dia Please furnace Oke yang tadi salah Kita butuh sukarelawan lagi Ya terima kasih Masuk sini dong By the way Ini TPSnya sedikit rendah guys Seperti yang kalian lihat 10 TPSnya Cuman Jadi ini akan sedikit nge-lag gitu Ayo dong Cepet dong Oh my god Kamu bisa ganti pekerjaan Aku nggak nyangka dia bisa ganti pekerjaan lagi Sip Naik sini dong Sip Mantap Yes Meskipun ini sedikit amburadul Ini masih bekerja kah Ya ini masih bekerja kok Ah nggak apa-apa Ini masih bekerja Yes Meskipun hoppernya sedikit amburadul Tapi tidak masalah Aku butuh satu lagi Ya kamu sepertinya adalah sukarelawan yang bagus Yang mau jadi petani Kamu mau jadi petani kan Ya betul sekali Kamu Bukan kamu Aku maunya yang nggak ada pekerjaannya Please Kamu mau jadi petani kan Aku tahu kamu mau jadi petani men Ya betul sekali Kamu naik ke atas minecart Please Dorong ke sana Jangan Jangan ganggu dong Woy Jangan ganggu Jangan ganggu Oh my god Ini villager-villagernya Dia nggak mau Kalau misalnya temannya Ada yang pergi jadi petani Mungkin teman-temannya udah tahu guys Temannya mau jadi budak ini Jadi mereka nggak mau dia pergi guys Sungguh teman-teman yang setia Yes Masuk Yes Mantap Akhirnya masuk Yeay Ini akan ku hancurin Ini akan ku hancurin Dan ini akan ku pasang gini Mantap Sekarang kamu akan jadi petani Seumur hidupmu Hahaha Kamu tidak akan bertemu dengan keluargamu lagi Dan ya Kita tinggal nungguin ini jadi petani Terus dia bakalan ngelempar potato ke sini Dan akan ke bawah Ke bawah Ke bawah Ke bawah Dan akhirnya akan masuk ke dalam chest Ini Yes Ini dia Tapi ini potato-nya udah aku ambil tadi Soalnya aku butuh potato buat nanem-nanemnya Dan aku nggak tahu ini gimana Nasibnya buat yang ini Ah ini udah kena air tadi Jadi aku harus tanem-tanem ini lah Sekarang aku nggak tahu Bagaimana dengan nasibmu Tuhan Apakah kamu mau mati Oh nggak Nggak mau Nggak mau ya Oke Apakah kamu mau Dapat kentang mungkin Kamu mau dapat kentang Kamu tidak menjawab ya Hmm Oke Oh nggak mau dapat kentang Oke oke Apakah kamu mau keluar Dia tetap Menggeleng-gelengkan Kamu nggak mau keluar Oke Mungkin kamu mau mati Akanku keluarkan kamu dari sini Dan ya Kamu akanku biarkan disini dulu Guys Kalian komen guys Enaknya Villager itu diapain Aku akan bacain komen kalian Yang paling kocak Akanku lakukan guys Akanku siksa Villager ini Oh my god Aku adalah orang jahat Dan ya Seperti yang kalian lihat Disini Ini akan Menanam kentang Mengambil kentang Terus ngasih ke Si dia ini Ke yang disini ini Sekarang kita akan AFK dulu Selama 1 jam Kita akan lihat Berapa hasilnya Kentangnya guys Eh Tapi kayaknya Nggak akurat deh Kalau misalnya Aku AFK sekarang Soalnya sekarang TPSnya lagi 10 guys Kalau misalnya 10 ini Berarti Waktu di Minecraft ini Berjalan setengah Kali lipat guys Jadi yang hasilnya 1 hari itu 20 menit Sekarang jadi 40 menit guys Jadi kayaknya Nggak efektif Kalau misalnya kita AFK sekarang Jadi kita akan AFK kapan-kapan aja Biar kita tahu Berapa hasilnya ini Dalam 1 jam gitu guys Oh iya guys Dan sebelum kita Mengakhiri episode kita Hari ini Kita akan melempari Baba telur-telur guys Oh iya Dan jangan lupa Kita akan beli Bell dulu Hahaha Baba kau akan Tersiksa sekarang Eh Loh Kamu kok bisa keluar Oh my god Siapa yang mengeluarkanmu Woy Apa-apaan ini Seharusnya kamu Nggak boleh keluar ya Ayo sini masuk lagi Masuk ke makamu lagi Ayo Oke Dan kita akan Kasih Bellnya Bangun Baba Baba bangun Baba Baba bangun Akanku Lempari telur kamu Dasar lemah Apakah kamu sudah belajar Tentang sopan santun Sekarang Baba Ayo Ayo kamu belajar Tentang sopan santun Apa enggak Haha Kamu akan Gulabar telur lagi Dasar lemah Aku pukul deh Oke guys Jadi hari ini Kita udah menyiksa Baba Dan kita udah bikin Automatic Potato Fab Jadi kalau misalnya Kalian enjoy video kali ini Jangan lupa Tulip like Subscribe Dan komen Dan kalian jangan lupa Komen apa yang harus Kita lakukan Kedalam villager Yang ada di lantai Berapa itu tadi Lantai 3 Kayaknya ya Ada villager disana Itu enaknya Diapain guys Villagernya Oh iya Dan beberapa hari ini Aku membuat discord Jadi kalau misalnya Kalian mau join Silahkan join Akan kusus di endingnya Di deskripsi Dan di pin komen So ya Jadi sekian dulu And I'll see you guys Next video Bye Bye